Ya, baik. Smart City People. Kemudian kebocoran-kebocoran apa yang sebenarnya bisa diidentifikasi pula Pak Ari dari Komisi B untuk pendapatan-pendapatan perusahaan ini? Ya, dari mana-mana saja? Sebenarnya, teruslah ini sebagai penopang. Yang penting itu adalah lupa benda sebenarnya. Lupa benda itu kan semua pajak-pajak. Dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ada pajak dan bukan jalan-jalan. Oke. Ada pajak PBB dan sebagainya. Ini yang menjadi potensi utama dari panggung-pagetan kursor yang sedi pendapatan. Ada pajak reklama dan sebagainya. Masih banyak sebenarnya potensi-potensi pendapatan yang bisa kita lirik atau bisa kita pelajari di dalam sehingga ini bisa menghasilkan pendapatan-pendapatan baru itu. Ya. Apa namanya di Petra Matasar? Contohnya di BD Parkir, kita kan bisa belajar misalnya dari DKI ya bahwa penyumbang terbanyak dari perusahaan daerah yang ada di Jakarta itu bisa di parkir. Iya benar. Misalnya seharusnya teman-teman direksi baru yang ada di parkir ini bisa lebih kreatif atau bisa lebih memasak. Apa namanya kemampuan lebih dalam situ untuk bagaimana bisa parkir ini menjadi penyumbang terbesar juga untuk pendapatan daerah di Kota Makassar. Karena kita bisa melihat bahwa dari satu juga sekian yang ada di Kota Makassar tentunya minimal punya motor. Iya. Dan semua yang punya motor dalam sehari pasti minimal parkir dua kali. Sehingga kemarin kami dari teman-teman kondisi D memikirkan beberapa pasukan kepada Kedeparkir bahwa seharusnya Kedeparkir sudah waktunya inovasi untuk bagaimana masyarakat Makassar bisa membuat parkir langgana baik itu pelanang maupun tahunan. Sehingga kebocoran-kebocoran di sini baik dari segi-segi atau kolekter, kemudian maksudnya untuk parkir liar itu sudah bisa hilang dalam sini. Karena kita berpikir singkat saja kalau misalnya ada 400 ribu mobil di Makassar yang sehari dua kali saja parkir. Kalau misalnya ada 3 ribu kemudian dikali dua berarti 6 ribu. 6 ribu dikali 40 ribu kendaraan itu kan ada berarti sekitar 24 juta ya atau 24 juta per hari. Itu kalau dikalikan dengan 30 hari saja kemudian dikalikan dengan 360 hari ini seharusnya bisa menemukan minimum sekitar 30 miliar. Target-parkir berapa? Target pendapatan parkir? Target-nya sebenarnya resmati sangat kecil. Maksudnya di atas sekitar 1-3 bulan. Dan kemudian baby work yang mampu disetorkan itu dibawah dari 1 miliar. Saya menganggap bahwa tidak wajar bahwa kondisi di kota Makassar, sekitar kota Maju, banyak kendaraannya tetapi itu bagian dividennya masih di bawah dari 1 miliar. Apakah parkir juga pengelolaannya ada yang di pihak ketiga kan ya Pak? Ada tetapi itu namanya parkir bulan. misalnya seperti mall, kemudian atau apa namanya. Kayak indoma. Itu kan mereka membayar bulanan kepada PD parking. PD parking. Atau ini ada terbagi dua, ada juga yang membayar bulan-bulan. Tapi itu kan masih sangat kecil ya. Nah Pak Ari, jika kondisi di lapangan seperti itu, menurut Pak Ari apa yang harus dilakukan selain perubahan status ini tentunya ya? Tapi dari sisi manajemennya, kira-kira menurut Pak Ari bagaimana? Dari perubahan status sebenarnya ini lebih menurutkan kota Makassar saja ya. Oke. Ini tidak terlalu yang punya efek yang besar atau sekitar yang meningkatkan income. Di sini yang paling penting adalah bagaimana teman-teman direksi ini mampu ke minimal, kalau belum bisa membuat, menciplak lah itu. Dari tempat-tempat yang sudah berhasil untuk pengelolaan, pengelolaan, perusahaan bayaran. Baik itu dari segi PDH, misalnya, parkir, masalah, dan sebagainya. Ini intinya kalau belum bisa membuat belakang pemekanan lebih bagus, minimal bisa menciplak lah. Sehingga dari segi pendapatan kita tidak melakukan pelang dari daerah-daerah yang sudah mampu mengelola dengan baik. Jadi kan kalau melakukan studi banding kami dari DPR Pertama Makassar pasti akan men-support. Ya. Dari SDG, pembiayaan, dan sebagainya. Ini juga pasti akan membukul bagaimana pelayanan dan pendapatan di daerah Pertama Makassar bisa lebih baik. Lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau dari hasil koordinasi Komisi BEM mungkin ya, untuk diskusi-diskusi atau RDP-RDP dengan pemerintah kota, apa sebenarnya yang bisa ditingkatkan effortnya untuk meningkatkan pendapatan daerah ini brain leak secara cerdas ya? Apakah dari sistemnya atau dari pola kerjasama seperti apa Pak? Ya, yang terpenting pertama itu kita selalu menaikkan targetnya. Sehingga menjadi pemiku untuk bagaimana teman-teman di perusahaan daerah ini bisa memutar otak lebih terhasil untuk bagaimana mereka bisa membuat program-program yang lebih baik-baik lagi ke depannya. Dan tentunya dengan kamu menaikkan target, tentunya kamu juga memberikan masukan-masukan kepada mereka, dengan direksi di sana untuk bagaimana bisa memperbaiki kualitas dan pelayanan serta program-program yang ada di sana. Ya, oke. Tapi itu sudah progresnya Pak Ari melihat mungkin dalam kurun 3-5 tahun terakhir ini perbaikan secara umum di perusahaan sudah terlepas dari apakah nanti akan ada perubahan satu-satu tidak, apakah itu dilakukan sesuai advice dari legislatif? Ya, kita melihat bahwa ada beberapa perusahaan daerah memang yang perubahan-perubahan tak terbaikan ya. Tetapi masih banyak juga dari perusahaan-perusahaan daerah yang meskipun sudah melakukan perubahan berkali-kali kemudian pergantian direksi dan sebagainya. Tetapi ini masih stuck ya. Bahkan ada yang turun. Saya lihat, kami beberapa kali mengatakan bahwa kalau ada perusahaan daerah yang ternyata ini minus atau justru menjadi depan untuk pemerintah kebal, lebih bagus di 4-4 kali. Karena apabila dilanjutkan, itu akan menjadi depan. Benar-benar ya. Atau kekurangan SDM Pak? Kalau kekurangan SDM, saya rasa tidak. Justru kita melihat bahwa kami kasih. Justru SDM cukup kelebihan. Benar-benar. Menjadi beban untuk pemerintah. Ah, itu mungkin juga jadi salah satu PR Pak Ari ya, Buat bagaimana menciptakan SDM yang efektif dan efisien, sehingga kos produksinya kita bisa lebih rendah. Di masalah terutama kali ini, kami menunjukkan memang keunturan di setiap sektor bahwa menerima karyawan atau pengawar pun sesuai dengan karyawan. Sehingga ini tidak menjadi warna perusahaan. Karena untuk merekrut itu gampang, tetapi untuk memperhentikan warna itu sangat luar biasa. Karena akan banyak aturan-aturan menyebabkan. Tapi secara manajemen, profesionalitas, pengelolaan manajemennya bagaimana Pak Ari Perusda-Perusda yang ada saat ini? Sudah semuanya juga baik ya. Ya. Mungkin saya tadi katakan bahwa memang ada beberapa perusahaan daerah yang kita akan melihat. Bahwa apabila menjadi beban untuk menyebabkan setama kasar, itu kan mengambilkan kepada Pak Wali Kota untuk bagaimana dibekukan atau dikebarkan. Dikebarkan? Itu dibenarkan Pak? Maksudnya peluang untuk membebarkan perusda itu ada, bisa? Peluangnya? Bisa. Maksudnya kita ingin memberikan masukan, terutama kan eksekuternya ada di Wali Kota. Oke, jadi dibubarkan kemudian dibentuk baru atau seperti apa kan? Ini harusnya nanti pekerjaannya akan diserahkan ke siapa Pak? Ya, jadi begini. Seperti misalnya RPH. Ini kita bisa misalnya, apabila tidak dibubarkan, tetapi di rumah menjadi misalnya person warna, sehingga setiap modal itu juga seluruhnya dari pemerintah kota. Sudah bisa ada investor atau saham dalamnya. Sehingga apabila sudah banyak kepala yang di dalam, itu mungkin misalnya lebih bagus lagi di rumah. Oke. Apabila dikawal. Ya, kalau bisa mendatangkan investor itu yang kategorinya seperti pihak ketiga, itu tetap masuk investor atau berbeda? Ya, investor. Ya, kalau apabila dijadikan person warna, itu kan bisa dibuka ruang untuk masuk investor dalam pasar dulu. Oke. Tapi yang investor yang ada, kalau kita tarik lagi ke belakang, yang ketiga yang mengelola pasar-pasar itu kan juga tidak cukup maksimal menurut Pari. Nah, itu berbeda sistemnya, karena misalnya kerjasamanya, itu seperti yang ada saat ini kan, itu berlokus. Tapi apabila kita langsung secara keseluruhan, masa melakukan kontrolnya, kami akan lebih gampang. Jadi nanti akan berlaku pembagian dividennya dengan investor, investor dan pemerintah kota begitu ya, pengelolaannya diserahkan. Akan sepenuhnya dari investor atau tetap kontrolnya? Tidak, tetap terlibat. Dari pemerintah kota ya. Oke, ya. Ya, baik. Kita akan masuk di sesi yang kedua ini. Sekarang sudah 11.42 menit. Smart City People, jika Anda ingin mempertanyakan atau Anda ingin berdiskusi terkait perusda, pendapatan, dan hal-hal yang bisa meningkatkan pendapatan daerah Anda, saya bisa tinggalkan cecaknya ya di live chat YouTube kami Smart City Makassar. Bersama Pak Ari Asari Ilham, beliau adalah Sekretaris Komisi BES, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di Departai Kota Makassar, dan juga Sekretaris Partai Nasdem sendiri. Jadi, spesialisasinya nih Sekretaris. Ketua Fraksi. Ketua Fraksi. Oh, oke. Ketua Fraksi, kemudian Sekretaris ya. Sekretaris di Nasdem, kemudian Ketua Fraksi Partai Nasdem di Departai Kota Makassar, dan Sekretaris di Komisi B ya Pak Ari. Jadi, beliau paham betul nih sebenarnya kalau untuk Komisi B itu tadi sudah dijelaskan di awal ya Smart City People bahwa Komisi B itu kerjanya memantau performance dari pemerintah daerah dalam memaksimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah, kemudian serapan-serapan belanja begitu ya Pak Ari di beberapa SKPD. Mitra-mitranya ada berapa SKPD Pak? Ke-13. Oke, dan ini semua dipantau dari Komisi B, Perusda, itu termasuk ya Bapenda ya, ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan. Ya, pasti. Ya. Rumah sakit pun dari semua pendapatan. Oh, oke. Kecamatan. Iya, iya. Ya, karena pendapatan daerah harusnya naik setiap tahun karena kebutuhan masyarakat akan pembangunan itu juga dituntut pemerintah daerah bisa lebih progresif ya, karena ujung-ujungnya akan sampai ke masyarakat manfaat yang didapatkan dari pendapatan tersebut, termasuk Anda jangan telat bayar PBB ya. Itu juga, itu dipantau juga ya Pak ya pendapatan untuk Mbak Pendai berarti ya? Iya, iya. Oke, iya. Nah Pak Ari kalau perubahan status ini sebenarnya secara substansi apa yang membedakannya dengan yang ada sekarang? Ya, jadi misalnya dari perusahaan menjadi perusahaan modal, dari segi kepemilikan modal itu sama dan keterlibatan pihak luar untuk apa namanya membantu mengurus perusahaan. Lebih dari sisi itu. Oke, tapi secara manajemen tidak terlalu signifikan ya perubahannya atau manajemennya juga akan dikelola secara profesional seperti BUM. UMM, UMM. Tentunya di situ ada kerjasama antara pihak swasta dengan pihak problem yang takut akan kasar untuk menguruskan rebutasi bagaimana untuk pengembangan perusahaan tersebut. Oke, nah sekarang ini yang akan ditargetkan bisa selesai tahun ini perubahan statusnya terus ada apa saja? Yang masuk itu terminal. Oke. Terminal, RPH belum ya Pak? RPH ini kan kalau RPH, kalau tidak terlalu banyak indir, bukan dari luar ya, apalagi dari sediap tempat-tempat, dan kemudian dia pulang lebih ke pelayanan masyarakat, bagaimana sistem pemotoran yang benar, untuk memasukkan daging yang sehat. Kalau terminal apa, yang terminal mana saja Pak yang menjadi milik pemerintah kota? Ya, ada terminal daya dan ada terminal kembali. Oh, oke. Jadi ada dua terminal ini ya. Nah dari segi pembenahan infrastruktur, apakah itu juga menjadi target sebelum ada perubahan status? Dalam rangka menuju perubahan status? Betul. Jadi memang perubahan itu secara keseluruhan baik dari segi infrastruktur dan terlalu banyak perubahan. masyarakat, karena kurang masuk ke seluruh tidak dilakukan ke terminal. Kemudian dari segi pendapatan, ini pada terminal kecelonan, karena kita tidak bisa mengalami perubahan di catting yang terbujual, karena saat mereka melakukan bukan lagi. luar. Ini permasalahan terminal bayangan itu sepertinya sudah terjadi, memang sudah sedemikian begini ya. Berangkat. Berangkat. Sebenarnya kalau nanti akan jadi perseroda ya. Perseroda, nah pemenahan yang ini mungkin pada terminal bayangan ini ya Pak Arik, itu akan dikemanakan? Pasti akan dimaksudkan dalam. Oke. Tapi secara kapasitas? Cukup. Cukup ya. Kita punya terminal yang misalnya, di sini ada 5 dan 2 ribu, saya lihat dalam perubahan status itu bukan hanya statusnya yang perubahan, tapi ada peraturan, ada aturan-aturan yang mengikut di dalam. Oh. Dari teknis pelaksanaan. Iya. Banyaklah aturan yang kita dikebutkan. Sehingga dalam perubahan tersebut akan datang di dalam perubahan. Iya, iya, iya. Ini targetnya kapan Pak? Tergantung. Karena pada saat aturan perubahan ini seperti itu, akan kita menunjukkan kalau nama-nya naskah ada ini. Saya kira kita melihat apakah perubahan ini yang akan dipahas di Pak Beberda ya. Ya. Kita melihat dulu apakah memang ini layak untuk dirubah dari luar-luar perserobat. Oh, oke. Plus minusnya apa. Kemudian membuatnya kemasalahan apa. Kemudian dari segi pendapatan ini bagi sini seperti apa. Ya. Apakah memang dianggap layak kemudian dibakat langsung untuk apa namanya merabung atau membuat aturan peraturan apa saja. Ya, iya. Tentunya dengan dirubahkan sektor. Tapi tahun ini ya? Tahun ini ya? Harus selesai tahun ini? Ya. Termasuk di PDIM juga akan dibuat perbindahan perubahan dari PU pada PDIM terkait tahun ini. Oh, oke. Jadi ada banyak perubahan yang terjadi. Ya. Jadi tahapannya saat ini baru masuk ke mana Pak Ari? Baru masuk ke dalam konusional pasca KDX-nya. Yang akan diminta pikiran kepada PDIM. Jadi, segera di Kota Pekasa, dia datang di ekspos. Dan kita melihat seperti apa potensi-potensinya. Apabila bersama atau justru berkurang, pasti kita tidak tahu. Jadi, yang membuat presentasi dari pemerintah kota ya? Iya. Untuk bisa semacam mengajukan proposal perubahan gitu ya. Iya. Jadi targetnya yang menetapkan memang dari pemerintah kota. Bahwa nanti akan ada kenaikan pendapatan sebuah pesat jika berubah. Iya. Nanti kami sebagai fungsi kontroli melihat disitu apakah ini wajah. Iya. Oke. Ya. Tapi kalau Pak Ari ataupun dari legislatif khususnya di Komisi B melihat potensi terminal ini untuk ditawarkan kepada investor seberapa menarik? Iya. Ya. Jadi, memang dari segi apa menarik terminal ya, kita melihat bahwa kita belum mampu menurus dengan baik terminal saat ini. Karena sudah puluhan tahun. Iya. Pelayanan kepada masyarakat dari segi apa menarik. Pemerintah yang terminal ini sangat minim. Iya. Bisa melihat buruk ya. Iya. Karena masih banyaknya mengkarmak ke luar terminal. Kemudian dari segi fasilitas yang ada di terminal sangat tidak layak dan sebagainya. Sehingga mungkin kita melihat bahwa apabila melibatkan pihak investor dari luar ini bisa membantu dalam segi pelayanan kepada masyarakat. Baik itu dari fasilitasnya, kemudian kenyamanan dan keamanan. Ya. Dari dalam terminal sampai dengan keamanan kendaraan. Karena tentunya kendaraan-kendaraan bus dan sebagainya harus dilakukan pengecekan dalam rutin untuk keselamatan. Iya. Fasilitas itu kan juga bagian dari pelayanan ya Pak. Peningkatan fasilitas juga bagian dari pelayanan. Dan inilah mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan dari masyarakat ketika, ah kenapa kan juga jauh-jauh ke terminal dekat di sini. Gitu kan. Di tempat ruang kedua yang kita bati. Iya benar. Kalau kita melihat saat ini lebih banyak orang yang menggunakan mobil rentalnya di sewa ya. Iya benar. Empat dua belam sebagian untuk luar kota daripada memilih bus. Ada apa. Padahal bus-bus antar kota kita sudah cukup nyaman sebenarnya fasilitas dalam busnya ya Pak. Iya. Tetapi yang bagus itu berarti yang mempunyai pukul yang di luar terminal. Sehingga memangnya harus kita masukkan ke dalam terminal. Jadi tidak ada lagi pukul yang ada di luar. Belum PO-PO itu juga pembuka dengan lokasi yang nyaman. Masyarakat ataupun calon rumah bisa dengan enak begitu dan gampang mendapatkan layanan makanan minum gitu ya Pak. Termasuk juga dengan perusahaan-perusahaan yang ekspedisi. Iya. Itu untuk sewa tubuh. Oke. Iya ya. Jadi. Jadi membantu kita juga untuk meniadakan di data. Udah melawan kuota. Benar. Jadi pekerjaan ini secara komprehensif ya. Tidak ada satu paket ya yang akan ditawarkan kepada investor ya. Tidak hanya kerjasama dari ya memang ujung-ujungnya pendapatannya akan bagus ya. Tapi menuju ke sana pasti masih akan sangat banyak PR-nya ya Pak. Karena perusahaan daerah ini selain dari untuk kita menunjukkan pendapatan yang terutama kan untuk pelayanan baik. Iya benar. Oke. Tidak papa misalnya ada yang kurang setoran depan kepada pemerintah kuota. Iya. Tetapi pelayanannya sangat memuaskan kepada syarikat ketiga. Iya. Kita masih bisa tawarkan. Oke. Kalau secara umum Pak Ari yang lihat ya dalam progres perusahaan yang ada sekarang ini. Kontribusinya berapa persen untuk pendapatan secara umum? Tidak banyak. Tidak banyak yang itu ada. Tidak banyak. Tidak. Kita menganggap bahwa masih sangat milih. Oke. Dari semua prusahaan. Dari semua prusahaan yang memberikan kontribus yang dianggap cukup baik. Pelayan. Diantaranya yang lain itu masih lebih jauh dari akhbar gitu. Ya. Cepat, gil, fas, apa-apa. Ya. Itu masa-masa. Jadi memang kutu ramah khusus. Dan pemerintah bisa punya lebih keleluasan ya untuk menciptakan infrastruktur dan fasilitas yang lebih nyaman ya. Jika pendapatannya bisa ditingkatkan gitu ya Pak Ari. Wah ini tidak terasa nih Pak Ari. Kita sudah sampai di sebelas lima empat ya. Menyenangkan berbicara mengenai perusda. Karena ini terkait dengan hajak hidup orang banyak juga harusnya ke depan ya. Karena kalau pendapatan pemerintah bagus, fasilitas di dalam kota Makassar ini juga bisa dinikmati dengan nyaman. Dan ya kita bisa menyaksikan fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan di perusda-perusda itu juga menjadi enak begitu ya. Terusnya di terminal, di pasar ya. Jadi kesadaran masyarakat juga sebenarnya ya Pak. Ini yang harus juga dibangun untuk... Ya sangat dilematis mungkin ya di lapangan pilihannya. Ya, ya. Pak Ari di akhir sesi ini mungkin Pak Ari ada yang ingin disampaikan lagi mungkin kepada masyarakat dan juga kepada... Untuk bisa memaksimalkan pelayanan, menggunakan layanan dari pemerintah kota. Ya, iya. Jadi memang disini keterlibatan masyarakat dalam hal perbaikan atau membuat Makassar dua kali tambah baik ya. Seperti TKT. Di sini juga sangat mengalakkan bantuan dari masyarakat. Baik di dalam bentuk pikiran, bentuk ide-ide kebocosan yang diberikan masukan kepada kami. Dan tentunya masyarakat harus menjadi kontrolin terbaik. Ya. Bagaimana pelayanan pemerintah kota Makassar yang ada saat ini. Sehingga ini bisa diadukan kepada kami di Kabupaten Kota Makassar sebagai perawasan. Untuk bagaimana kami bisa memberikan masukan-masukan juga kepada Kabupaten Kota Makassar. Apabila ada banyak masukan dari masyarakat di Kabupaten Makassar. Intinya disini bahwa kami ini bersama-masukan di Kabupaten Kota adalah pelayan dari masyarakat Kota Makassar. Sehingga kami banyak meminta diberikan masukan untuk berikan laporan-laporan terkait. Apa saja yang masih kurang di dalam masyarakat Kota Makassar ini. Untuk bagaimana kami bisa bekerja yang lebih baik lagi ke depannya. Karena tentunya apabila pendapatan Kota Makassar jauh lebih besar di belakang hari ini tentunya kembali kepada masyarakat Kota Makassar. Kembali bukan hanya dari segi infrastruktur tapi dari segi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan sebagainya. Ya baik itu dia dan kalau ada aspirasi Anda yang ingin disampaikan Smart City People bisa langsung juga melalui aplikasi Ajama ya. Ajam aplikasi masyarakat itu sebuah aplikasi yang memang diususkan untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi tidak harus berbondong-bondong ya. Datang ke Dewan, panas-panasan, haus-hausan. Itu bisa langsung ditulis saja di Ajama ya. Ajam aplikasi masyarakat dari Sekretaris DPRD Kota Makassar. Nanti di situ akan dilihat nih dan disalurkan ke masing-masing komisi yang berkompeten untuk bisa menanggapinya. Begitu ya sekali lagi bisa dimanfaatkan untuk teknologi digital yang ada saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk Smart City People. Terima kasih ya Pak Ari dan hari ini Pak Ari sebagai Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Makassar akan mendengarkan laporan ya dari jawaban dari Wali Kota Makassar di Rapat Paripurna yang masih akan berlangsung ke hari ini. Semoga semuanya baik, lancar Pak Ari ya, sehat menghadapi 2024. Nanti ini pertaruhan kembali dari kinerja tentunya ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu di legislatif untuk menuju yang periode berikutnya yang lebih baik tentunya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ari As Harik Ilham. Beliau adalah Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar. Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat NASDEM di DPRD Kota Makassar dan juga Sekretaris Partai NASDEM. Kita berjumpa lagi Smart City People di edisi berikutnya untuk Parlement Talk. Terima kasih untuk Sekretaris DPRD Kota Makassar, saya Silvana Roslin. Selamat pagi, selamat siang dan kita berjumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!